Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumbar menangkap seorang pria di dosun Kampung Ampalu, Jorong Sidang Tangah Agam pada selasa malam. Pemuda ini ditangkap terkait tindakannya yang menyebarkan foto seronok korban, yang merupakan mantan kekasihnya. Mengetahui foto dirinya beredar di dunia maya, sang pemilik foto melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar, dan berdasarkan laporan tersebut, tim Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sumbar melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pemilik akun yang mengunggah foto tersebut. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sebuah telepon genggam dan sebuah hard disk eksternal. Kebetulan pada saat video call, pada saat itu ada rasa gatal pada di bawah bagian ketiaknya. Selanjutnya, yang bersangkutan tidak sengaja membuka bajunya. Motifnya yang bersangkutan pada saat kami lakukan berita acara, yang bersangkutan menyampaikan sakit hati, karena diputusin oleh pacarnya dan dijelek-jelekan keluarganya. Pelaku dijerat pasal 27 ayat 1 tentang Asusila, dan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang ITE, dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Padang, Robiham melaporkan.